Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di dunia di dunia di dunia saya menguang kepada dunia untuk mengatakan dunia seperti itu kita dalam menghadapi sekolah di USB kadang saya terkendala dengan pembelajaran kebetulan saya mengadakan salah satu anak di rumah kita sempur ada sekitar sepuluh orang dan anak tersebut tidak semuanya bisa menjalankan pembelajaran dengan sepuluh adakah yang bisa dimiliki untuk pemberikan terima kasih Bu Rihla prinsipnya di dalam pendidikan itu dikarenakan siswa itu beragam maka cara pengajaran juga perlu memperhatikan keberagaman tersebut bagaimana sebuah pembelajaran itu melakukan diferensiasi namanya ya diferensiasi itu adalah kita memberikan satu cara di dalam pembelajaran dengan ragam sesuai anak jadi kalau ada anak yang suka belajar dengan visual ya berarti kita harus memberikan metode pelajaran dengan visual pakai gambar pakai kartu kemudian kalau ada anak yang semangat yang mendengar kita juga memberikan stimulasi-stimulasi yang sifatnya audio jadi cara penublasan itu tidak harus sama disini yang apa kreatifitas guru dan juga sumber-sumber belajar guru ini harus karyatif jadi tidak bisa menggantung pada satu cara kalau menggantung pada satu cara berarti kita sendiri tidak menghargai siswa yang beratang itu sendiri jadi bagaimana caranya ya harus mencari beberapa cara jadi harus mencari dan untuk cara-cara tersebut banyak sebenarnya yang bisa dilakukan bisa dicari di google juga banyak ya tapi intinya tadi kita memetakkan buku siswa kita itu seperti apa ya itu kita cari Masya Allah jadi intinya sih kita memenang dulu ya kalau di anak tersebut terus kalau kita sudah memenang terapa dari anak tersebut kita sudah tidak bisa bilang oh anak ini terlihat dalam belajaran melalui agung dan juga siswa ya kita bisa menekan itu ada siswa ya menekan itu dan tidak pemenang nah terus dengan metode-metode atau cara-cara berarti kita sebagai pengajar itu dibutuhkan kreatifitas bagi pengajar dari dirimu ya harus bahkan tidak hanya sama anak kebutuhan saja seluruh anak itu unik cara belajarnya kita harus mengalami itu dan kita bisa menciptakan beragam pendekatan di dalam satu kegiatan tentunya tidak terlalu banyak sekaligus ya ada cara manajemennya bisa dengan dua cara dulu tiga cara ya pilihan-pilihan aktivitas yang anak bisa memilih jadi bukan kalau guru itu gak harus harus kerjain cara ini ya nah itu berarti sudah tidak memperhatikan keberagaman siswa ibu punya beberapa cara penugasan nah teman-teman boleh pilih ya apakah penugasan dengan menulis penugasan dengan audio apakah penugasan dengan menjelaskan atau dia mau menggambar ya itu harus kita perhatikan di dalam kaos Ya ya waik masya Allah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.